Seolah tak bisa tinggal diam dan hanya menyaksikan, mantan wali kota Singkawang, Cahicumi yang baru selesai menjabat, ikut menyalurkan bantuan untuk korban terdampak banjir di kota Singkawang. Tak hanya itu, Cahicumi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkan bagi warga yang terdampak banjir di kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Cahicumi gencar seluruhkan bantuan untuk warga terdampak banjir di kota Singkawang. Meskita lagi menjabat sebagai kepala daerah wali kota Singkawang periode 2017-2022, Cahicumi masih tampak aktif membantu warga kota Singkawang. Hal ini dibuktikan dengan aksi sosial membantu warga terdampak banjir yang ia lakukan bersama Yayasan Cuci Indonesia, kantor penghubung Singkawang, dan para relawan di Komplek Pasar Baru pada Selasa 7 Maret 2023. Dengan perlahan, ia berjalan melintasi banjir yang sudah setinggi pinggang orang dewasa untuk menyalurkan bantuan. Mirip seperti saat ia menjabat wali kota beberapa waktu lalu. Dirinya seolah tak bisa hanya diam dan melihat ketika warga kota Singkawang yang pernah dilayaninya saat menjabat wali kota mengalami kesulitan akibat banjir. Perlu diketahui, sejak banjir melanda kota Singkawang, Cahicumi memang sudah sigap mengumpulkan donasi untuk membantu warga yang terdampak banjir. Cahicumi berterima kasih kepada seluruh donatur yang sudah berkenan membantu masyarakat kota Singkawang terhadap banjir. Ia juga berharap masyarakat terdampak banjir dapat tabah dan kuat menghadapi musibah ini. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!